Satuan Lalu Lintas Polres Karawang akan mengajak 500 warga karawang mudik gratis ke Cirebon hingga Semarang. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolres Karawang, penyelenggaraan mudik gratis akan dilaksanakan pada 13 April 2023, kata kasat lantas Polres Karawang AKP Laodih Habibie Adejama kepada Tribun Jabar.id, Kamis. 30 Maret 2023, Habibie mengatakan, Polres Karawang menyiapkan 10 bus dengan masing-masing berkapasitas 50 pemudik, jadi kuota yang kami sediakan 500 pemudik, katanya, rutenya, kata. Habibie, bus-bus akan berhenti di Cirebon dan Semarang, namun bagi yang ingin turun di Majalengka atau Brebes, itu bisa koordinasi dengan Sopir. Katanya, bagi warga yang ingin mendaftar, pemudik bisa mengunjungi lantai 3 kantor Sat Lantas Polres Karawang di Mapolres Karawang Jalan Suroto-Kunto. Pendaftaran sudah dibuka sejak hari ini hingga hari H pelaksanaan, katanya. Persyaratannya, pemudik hanya tinggal membawa KTP asli dan fotokopi KTP, pemudik yang membawa anak harus menunjukkan kartu keluarga. Kaka, hari ini sudah ada 40 pemudik yang mendaftar, katanya, tujuan mudik gratis, kata Habibie. Untuk membantu pelaksanaan program pemerintah mudik lebih awal, selain itu, juga guna meringankan warga Karawang yang ingin pulang kampung. Bencana mudik gratis dari Sat Lantas Polres Karawang itu seperti apa? Dan targetnya seperti apa? Baik, dapat kami jelaskan, sejarah Bapak Kapolres Karawang, kemarin kita untuk membantu masyarakat Kabupaten Karawang yang ingin melaksanakan mudik ke arah Jawa Tengah dan juga arah Jerebon. Untuk itu kami siapkan bus, sebanyak 10 bus, dengan memuatan kurang lebih 50 orang, sehingga nanti kita maksimalkan 500 orang, akan kita berangkatkan, nanti akan dipimpin oleh Bapak Kapolres, di hari Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Untuk pendaftaran sendiri itu seperti apa? Untuk pendaftaran sendiri sudah dimulai hari ini, tanggal 30 Maret, sampai dengan nanti hari H-nya, insya Allah kita maksimalkan. Saat ini sudah terkumpul kurang lebih 40 pendaftaran di awal, kami masih menunggu lagi sampai dengan 500 orang untuk pemudik yang akan kita berangkatkan secara gratis. Untuk masyarakat yang ingin mendaftar itu seperti apa? Persyaratannya nanti kita memintakan KTP asli, kemudian fotokopinya, fotokopi KTP tersebut, dan juga memang kalau membawa anak, kita minta kartu keluarganya. Kemudian nanti kita kasih kupon, nanti kupon ini adalah pembuktian bahwa pada saat dia mendaftar dan juga pada saat merangkat, bahwa orangnya sama. Untuk ada tes kesehatan atau bagaimana nanti? Kalau tes kesehatan mungkin nanti pada kesempatan ke depannya akan kita upayakan juga, sehingga nanti memang masyarakat yang ingin mudik, dalam kondisi sehat semua, nanti akan kami disiapkan. Dan rata-rataan ini yang gratis kan di dalam hari H semua lebaran. Nah, itu kenapa menulis lebih maju? Karena mengingat nanti pada saat operasi ketupat dimulai, mungkin anggota kami sudah tidak fokus lagi untuk membantu masyarakat dalam hal membantu gratis mudik, namun untuk memperlancarkan arus lintas, sehingga kita majukan di tanggal 13 untuk mempersiapkan lebih awal. Sesuai arahan pemerintah pusat juga ya, dan mudik lebih awal? Iya, betul. Ada kreditas-kreditas khususnya? Maka berarti untuk mudik atau khusus? Jadi untuk masyarakat pemudik yang akan mudik, tidak ada kreditas-kreditas khusus, silakan saja siapapun yang mendaftarkan di awal kita akan terima, tapi mungkin kapasitasnya kita batasi 500 orang karena bus yang dikasipkan cuma 10 bus, sehingga masyarakat yang akan melintasi di Majalengka, Subang, kemudian sampai di Cerebon, Brebes, nanti mungkin bisa berhasil dengan sopir untuk turunnya di mana. Namun untuk stasiun yang kami siapkan adalah di Harjamukti, Cerebon, dan juga Panggrabun, Semarang. Kalau ini yang ingin mudik bisa datang ke mana? Gimana? Yang mendaftar? Yang mendaftaran? Lokasi pendaftaran ada di Pores Karawang, di Lantai Tijar, Sat Lantas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!